Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan dalam tahapan proses pembuatan laporan keuangan dari Udi Abadi di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mengerjakan untuk penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan raca. Nah, bentuk laporan raca kira-kira seperti ini bahwa untung raca sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri ini ada sisi aktifah dan sebelah kanan ada sisi pasifah di mana kita tahu bahwa sisi aktifah itu berisi terkait dengan informasi harta perusahaan. Dan kita tahu bahwa harta itu terbagi menjadi dua yaitu harta lancar atau current asset dan harta tak lancar atau fixed asset. Nah, sedangkan di sisi pasifah itu berisi informasi terkait hutang di mana hutang sendiri itu ada dua, ada hutang jangka pendek atau current liabilities dan hutang jangka panjang atau long term liabilities. Ditambah lagi bahwa pasifah itu berisi terkait modal perusahaan atau equity. Oke, baik untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja untuk proses penyusunan laporan perubahan posisi keuangan atau laporan raca. Kita mulai dari sisi aktifah terlebih dahulu atau sisi harta. Oke, untuk mengisi atau untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur. Jadi, sekali lagi untuk proses penyusunan raca atau laporan raca ini kita mengambil data yang ada di neraca lajur khususnya adalah kolom neraca di sini. Jadi, kolom neraca atau data-data saldo yang ada di kolom neraca inilah yang akan kita gunakan untuk proses penyusunan laporan posisi keuangan itu. Oke, di sini kita lihat bahwa di laporan raca tadi ada terdiri dari kolom aktifah atau harta di mana harta itu ada harta laca dan harta tanah laca. Kita perhatikan di neraca lajur bahwa harta itu adalah akun yang dimulai dari kode akun 1. Berarti inilah masuk kategori harta. Kode akun yang awalnya adalah huruf 1 atau angka 1. Itu ada 1, strip 1, 100, ada cash in the bank, dan seterusnya sampai 1, strip 2, 1, 10, atau equipment akum debt. Nah, sedangkan untuk kategori akun-akun harta ini terbagi jadi dua yaitu kategori harta lancar atau karena aset dan fixed aset. Nah, mana-mana yang masuk dalam kategori karena aset? Di sini kita lihat bahwa kalau kita perhatikan untuk kode akun 1 ini ada juga dibagi jadi dua. Yang pertama, akun yang dimulai dari angka 1, lalu strip dan huruf kedua juga di atau angka kedua itu dimulai dari angka 1. Kemudian di sini ada juga angka 1 atau angka pertama atau kodenya 1, lalu angka kedua itu kodenya 2. Nah, untuk yang akun 1, strip 1, ini adalah kategori akun harta lancar. Sedangkan untuk yang kategori 1, strip 2, atau yang dimulai angka kedua-nya adalah angka 2, itu adalah masuk kategori harta tak lancar atau fixed aset. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang kategori akun-akun harta lancar atau yang diawali dengan angka 1, lalu angka kedua diawali dengan angka 1 juga. Dari mulai cash in bank sampai pre-pay trend, ini masuk kategori harta lancar atau karena aset. Kita masukkan di sini sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori current aset, yaitu akun-akun yang dimulai dari angka 1, lalu angka keduanya juga angka 1. Sedangkan untuk kategori akun yang kategori angka 1, huruf pertama, lalu angka kedua, huruf angka kedua adalah juga dia angka 2, ini masuk kategori fixed aset. Jadi, equipment at cost dan equipment akude, ini kita masukkan pada kategori akun fixed aset atau harta tak lancar. Nah, kemudian kita ambil nilai saldo dari cash in bank sampai pre-pay trend. Nah, untuk saldonya sendiri, tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk saldonya sendiri, ini kita ambil dari kolom neraca, berarti yang ini. Kita lihat di sini bahwa untuk yang masuk kategori harta lancar atau karena aset, itu adalah mulai dari cash in bank atau saldo cash in bank sampai dengan saldo pre-pay trend. Berarti dari 1.100.000 ini, kita coba perkecil. Kita mulai dari 1.100.000 sekian ini sampai dengan 21.500.000, berarti yang itu ya. Oke, berarti saldo-saldo inilah yang akan kita masukkan di kategori saldo harta lancar, yaitu dari cash in bank sampai dengan pre-pay trend. Nah, perhatikan di sini ada satu saldo yang dia ada di sisi kredit. Kalau kita lihat di sini, itu adalah untuk akun allowance for debt full debt. Ini masuk kategori saldo kontra, di mana saldo kontra itu pengertiannya adalah saldo yang mengurangi nilai saldo normal. Sehingga nanti dalam proses penulisan di sini, kita gunakan tandamin untuk allowance for debt full debt ini. Oke, saldonya kita masukkan di sini, mulai dari 1.127.260.000 sampai dengan 21.500.000, sesuai di sini. Ya, dari sini tadi ya. Oke, kemudian untuk yang allowance for debt full debt, yang saldo kredit, di sini tercantum min 6.150.000, dia pakai tanda kurun. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan seluruh saldo-saldo yang masuk dalam kategori karena aset ini. Saya letakkan di sini, setelah saya jumlah, didapat nilai 1.792.185.000. Ini yang disebut dengan total current asset. Oke, sekarang untuk saldo yang equipment at cost dan equipment akum debt, ini kita ambil nilai saldo-saldo yang sama, masih di sisi kredit. Kalau kita lihat di sini, ini berarti untuk saldo yang 22 juta, oke, dan untuk saldo yang 17.200.000. Perhatikan, di sini untuk yang 17.200.000, ini adalah untuk akun equipment akum debt ini. Sehingga untuk equipment akum debt di sini pun kita tuliskan huruf min atau tanda min sebagai tanda bahwa saldo ini akan mengurangi nilai saldo normal ini. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan di sini. 22 juta dikurangi 17.200.000. Ketemu nilai sebesar 4.800.000. Itulah total fixed asset. Nah, sekarang setelah seluruh saldo current asset dan fixed asset, ini diketahui berapa nilai saldonya, makanya kita jumlahkan. Lalu kita letakkan di bawah sini. Ya, ini didapatlah nilai sebesar 1.796.985.000. Ini disebut dengan total aktifa atau total sisi aktifa, seperti itu. Oke, itu untuk aktifa. Sekarang kita masuk yang sisi pasifa. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa pasifa itu berisi informasi terkait akun-akun hutang dan akun-akun modal. Nah, hutang itu diambil dari atau dibagi, atau dibagi menjadi dua bagian, yaitu current liabilities atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat di neraca lajur. Kembali kita ke neraca lajur. Ya, baik. Di sini akan saya coba kembalikan bahwa hutang, kalau tadi harta dimulai dari kode akun 1, maka untuk hutang itu adalah akun-akun yang dimulai dari akun yang kodenya 2. Berarti yang ini. Ya. Oke, berarti yang ini. Nah, sedangkan untuk akun hutang sendiri tadi dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek atau current liabilities dan hutang jangka panjang. Nah, untuk membedakan bahwa itu adalah akun-akun hutang jangka pendek dan jangka panjang, cukup kita perhatikan kode akun yang kedua. Bahwa kode akun yang pertama itu pastinya menunjukkan bahwa dia adalah kategori akun hutang. Sedangkan untuk kategori akun yang kedua ini, itu menunjukkan dia masuk dalam kategori apakah dia hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Kalau huruf keduanya dimulai dari akun 1, artinya 2, 1, 100, dan 2, 1, 200, dan seterusnya ini. Yang huruf keduanya atau angka keduanya adalah akun 1, dia masuk kategori hutang jangka pendek. Tetapi untuk yang huruf keduanya adalah angka 2, itu adalah masuk kategori hutang jangka panjang. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa untuk hutang jangka pendek, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun, sedangkan hutang jangka pendek hanya ada 1 akun. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang akun payable sampai dengan PPN income ini sebagai akun yang masuk dalam kategori hutang jangka pendek. Kita masukkan di sini. Kemudian, untuk hutang jangka panjangnya atau long term liabilities, ini kita ambil untuk yang bank BRI lawan. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah itu baru kita masukkan saldo. Saldo-saldo akun yang masuk kategori current liabilities. Ini kita lihat, sekali lagi kita lihat di kolom raca. Oke, kita ambil di sini. Ini, ya, inilah akun-akun yang masuk dalam kategori hutang tadi. Kita coba kasih warna merah, ya, seperti ini. Untuk yang BRI atau bank BRI lawan, ini berarti yang baris terakhir, berarti yang ini ya. Kita fokus ke kolom raca ini ya. Oke, jadi, untuk yang saldo warna merah, ini adalah saldo-saldo dari hutang lancar, yaitu akun payable sampai dengan PPN income. Kita masukkan saldo ini. Ya, kita masukkan sebagai saldo masuk dalam kategori saldo hutang lancar. Sedangkan yang hutang jangka pendek atau long term liabilities, kita ambil di sini. Ini hanya ada satu, yaitu Rp150 juta, yaitu untuk akun bank BRI lawan ini. Kita masukkan ini ke sini. Oke, setelah itu baru. Karena, karena, sorry, kita jumlahkan dulu ya. Karena ini hanya ada satu akun untuk bank, untuk long term liabilities atau kategori hutang jangka panjang hanya ada satu akun. Maka untuk saldo bank BRI lawan, kita langsung masuk ke kolom dua. Ya, seperti ini. Ya, nah, untuk current liabilities ini kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, kita masukkan di kolom kedua ini. Ya, dapat nilai Rp361.318.750. Itulah total current liabilities. Sedangkan untuk yang long term liabilities, karena di sini kalau kita lihat hanya ada satu akun, yaitu bank BRI lawan, maka kita langsung masukkan di kolom kedua sini. Oke, kemudian yang terakhir untuk yang equity atau akun modal, khusus yang equity ini, jangan kita mengambil data yang ada di kolom raca ini atau kolom raca lajur ini. Tetapi, khusus untuk yang modal, ini kita mengambil dari laporan perubahan modal yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, kita ambil saldo untuk equity atau modal akhir dari dadang kapital ini. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, sebagai dadang kapital 31 Desember atau modal akhir 31 Desember. Nilainya, kita ambil dari tadi sini. Nilainya adalah 1 miliar, sekian ini. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian, setelah itu baru kita jumlahkan total current liabilities atau total hutang jangka pendek ditambah total hutang jangka panjang. Di total modal akhir dari dadang, didapatlah nilai sebesar 1 miliar 796 juta 985 ribu rupiah. Nah, kalau kita lihat nilainya antara aktifa dan pasifa ini sama atau seimbang atau balance. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa untuk khusus equity atau akun modal atau modal akhir ini jangan mengambil dari raca lajur yang pada akun tiga. Tetapi, untuk yang equity di laporan raca, kita mengambil modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas ini. Ya, saya rasa itu jelas cukup mudah dan mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.